XOPSSI berkata, Jordi Amat, Senpete Nemo, dan Sandy Walls bisa tampil untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani sudah punya angan-angan, musai Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Hassani Abdul Ghani ingin agar Timnas Indonesia segera diperkuat oleh tiga pemain naturalisasi, mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walls, dan Senpete Nemo. Hal ini disampaikan oleh Hassani Abdul Ghani melalui akun Instagram pribadinya. Alhamdulillah, insya Allah Jordi Amat, Sandy Walls, dan Senpete Nemo bisa join di Piala Asia 2023, tagar PSSI, tagar kita Garuda. Ujar Hassani Abdul Ghani lewat akun Instagram pribadinya. Seperti diketahui, tiga pemain tersebut gagal tampil di kualifikasi Piala Asia 2023, sebab gagalnya ketiga pemain tersebut adalah belum didapatkannya paspor untuk syarat perpindahan warga negara. Hal ini disampaikan Hassani saat Kongres PSSI di Bandung, Jawa Barat. Sebenarnya sudah tutup pendaftaran. Yang kemarin saya ingin kejar itu kan untuk kualifikasi, ucap Hassani Bedurgoni saya ditemui Hotel Transluxury, Bandung, Jawa Barat. Tapi yang namanya niat, dia belum tentu terkabul. Saya bilang ke pelatih untuk didaftarkan saja, tapi dia bilang nggak bisa didaftarin tanpa paspor. Paspor itu kan kami butuhkan untuk laporan ke FIFA untuk pertukaran federasi. Oke, disana saya punya orang, jadi bisa dipercepat tapi paspornya belum ada. Sambung Hassani. Namun ketidakhadiran ketiganya tak menghalangi pasukan Sintayong untuk menggila. Bermain di tempat bersuhu sangat panas dan melawan dua tim timur tengah, timnas Indonesia tampil mengejutkan. Timnas Indonesia berhasil menang untuk kali pertama dalam 42 tahun melawan Kuwaiti Kandang mereka sendiri. Setelah itu, meski kalah 1-0 atas Yordania, timnas Indonesia berhasil cukur Nepal dengan skor 7-0 di Laga Pamungkas. Hasil dua kemenangan itu membawa timnas Indonesia mengantongi 6 poin. Catatan tersebut cukup untuk mengantar timnas Indonesia ke putaran Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik. Dalam kelasemen runner-up terbaik, Indonesia berada di peringkat kedua. Selain itu, timnas Indonesia juga mencatatkan produktivitas luar biasa sepanjang kualifikasi dengan catatan 9 gol. Diharapkan dengan kehadiran tiga pemain naturalisasi tersebut mampu menambah kekuatan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!